Intro Sport lovers kata solo identik dengan masyarakatnya yang artistik Siapa sangka ternyata Bikret Solo juga punya markas yang unik dan artistik Nah apa saja kegiatan yang biasa dilakukan disini Langsung saja kita tanyakan kepada koordinator wilayah Bikret Solo Yang sudah hari bersama saya Halo Mas Walzi Halo Kak Apa kabar? Baik Mas ini markas Bikret Solo Artistik sekali tapi lebih mirip dengan studio musik Kenapa nih? Awalnya emang disini studio musik Cuman dari yang punya studio ini dia bersedia buat dijadikan basecamp Yaudah akhirnya kita sulap jadi basecamp sampai sekarang Jadi sebelum nonbar atau misalkan sebelum futsal atau misalkan ada rapat Atau apa yang ada kegiatan dengan Bikret Solo kita pasti kumpulnya disini Kak Berapa banyak yang kira-kira sering mumpul disini? Ya antara sekitar 10-15 sampai 20 orang kalau misalkan anda kumpul semua Padahal tempatnya tidak begitu besar ya? Tapi selalu digunakan untuk bersama-sama begitu ya? Iya Kak Dan ini banyak sekali atribut Liverpool disini Satu yang paling menarik perhatian saya adalah sepeda motor yang ada di sebelah sana Karena itu ada logo Liverpoolnya Itu punya Mas Fauzi katanya Iya Kak Itu saya buat logonya ada angka 96 Itu saya dedikasikan kepada korban Hillsbrook yang berjumlah 96 Ada tulisannya Never Forget Jadi tidak akan pernah terlupakan korban yang 96 orang itu Untuk terus mengingat ya? Iya Kak Wah mulia sekali berarti niatnya ya Tapi masih dipakai sampai sekarang? Masih dipakai Hanya dipajang saja? Masih dipakai Masih dipakai setiap hari? Iya Wah luar biasa Dan ini juga saya lihat tidak hanya Liverpool ya Ada juga Beatles disini Bahkan ini ada wallpaper Beatles yang sangat besar Dan juga foto-foto yang Ini foto yang sudah langka loh Mas Fauzi Iya Ini apa hubungannya? Ayah dari yang mempunyai studio ini Dia seorang The Beatles mania Jadi dia pasang foto Dia pasang wallpaper yang sebesar ini di studio ini Dan apa itu namanya? Saya sendiri sebagai orang Liverpool juga suka The Beatles Ya meskipun gak se fanatik ayah teman saya Dan kalau digabungin sama Liverpool Cocok banget Karena The Beatles juga Dia lahir di Liverpool Oh iya Dan ini juga Kak Selain itu banyak atribut-atribut penghargaan Seperti Piagam ada Piala juga Memangnya apa saja yang sudah dimenangkan oleh Bikret Solo? Kalau untuk Piala Kita pernah jadi juara satu Lomba kreatif Se Solo Kalau untuk Replika Piala itu Kita buat Momentum Piala Liga Champion 2005 Kalau untuk Souvenir Yang ada di belakang itu Itu Kita waktu acara ulang tahun Bikret Solo yang kelima Itu Souvenir dari berbagai kota Untuk Bikret Solo Ulang tahun yang kelima Memangnya setiap ulang tahun Apa saja sih yang dilakukan oleh Bikret Solo? Yang pasti kita Syukuran potong tumbang Dan berdoa bersama Biar Bikret Solo semakin Kompak ya Kompak dan semakin maju Kak Lalu Selain itu ada Mengundang Bikrets dari kota-kota lain juga? Kita mengundang Kemarin kita mengundang Bikret Bikret Jogja Bikret Semarang Terus daerah Karijid dan Surakarta Sampai Kita mengundang di daerah wilayah Jawa Timur Seperti Magetan, Matiun dan Ngawi gitu Oh jadi itu adalah Kenang-kenangan Dari Bikret di sekitar Solo ya? Iya Kak Lalu kira-kira Untuk tahun ini Rencananya apa nih ulang tahunnya? Rencananya kita mau buat Di penggunungan mungkin Kita bisa Sewa tempat di sana Dua hari satu malam Kita bener-bener ingin fokus Dan kita ingin bener acara itu Untuk kita semua Dan semoga Lancar lah Besok Acara ulang tahun ke depannya Oke Wah seru sekali ya Ternyata banyak sekali Aktivitas Bikret Solo Semoga selalu kompak ya Mas Fazi Dan terima kasih atas waktunya Terima kasih kita berbagi Dengan Soccer Zone Liverpool TV Dan setelah ini juga Kita masih akan ngobrol-ngobrol Dengan Bikret Solo Tapi kita saksikan dulu Liverpool Update berikut ini Jordan Aip diharuskan untuk Absen membela Liverpool Selama 4 pekan ke depan Setelah dirinya mengalami Cedera ligamen utut Pemain sayap 19 tahun ini Mengalami cedera Setelah tampil membela Liverpool Dalam laga Melawan Besiktas Di leg ke-2 32 Besar Liga Eropa Aip yang pada awal musim ini Dipinjamkan ke derby country Tampil mengesankan Sejak dirinya kembali Dari masa peminjaman Januari silam Absennya Aip selama satu bulan ke depan Merupakan sebuah pukulan Bagi Liverpool Namun ada sedikit kabar baik Bagi Liverpool Dua pemainnya Kapten Steven Gerrard Dan John Flanagan Kemungkinan sudah siap diturunkan Saat Liverpool berjumpa Burnley Pada lanjutan Liga Primer Inggris Khusus bagi Flanagan Yang belum tampil Dalam satu pun pertandingan Setelah operasi lutut Dapat kembali berlatih Mulai pekan ini Kemenangan atas Manchester City Tak hanya memperpanjang Rekor kemenangan Liverpool Sejak awal tahun 2015 Anfield juga menjadi saksi pertemuan Antara Kolo Tore dan adiknya Yaya Tore Berhadap-hadapan dalam satu pertandingan Untuk pertama kalinya Sepanjang karir mereka Di pertandingan tersebut Yaya diturunkan penuh Sejak menit pertama Oleh Manuel Pelligrini Di lini tengah Sedangkan Kolo masuk Di menit ke-83 Menggantikan Alberto Moreno Di lini pertahanan